Menjelang hari raya Idul Adha, harga ayam kembali naik di pasaran. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan harga pada bibit ayam dan pakan ayam. Kepala Disdakob dan UKM Kota Tarkan Untung Prayitno mengatakan bahwa kenaikan harga ayam bukan karena stok yang terbatas, namun peternak ayam mengeluhkan soal pakan ayam yang meningkat perkarunnya. Selain itu, harga bibit ayam juga malah mengalami kenaikan. Untuk itu, pihaknya berupaya agar harga ayam tetap sama. Ia tidak mengetahui jelas akan terjadinya kenaikan harga pakan ini. Namun saat ini harga ayam mencapai Rp45.000 sedang beberapa waktu lalu hanya berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kalau stok sebetulnya, saya pikir sama ya. Tapi kan kalau menjelang-menjelang idul adha atau hari-hari raya agama ya, jadi stoknya stabil saja, tapi permintaan banyak. Nah itu kan akhirnya kan berkeculap pada harga. Ya itu pasti, karena antara permintaan dan suplainya itu suplainya tetap, tapi dimainnya permintaannya itu karena itu banyak ya dalam artian itu dalam menjelang idulah ini permintaan. Kalau banyak ya, otomatis itu harga akan naik. Tapi kalau saya lihat ini, dari bantuan monitoring harga ini hanya di cabai saja. Kalau yang kemarin kan daging ayam ya, itu ayam juga kenaikan sampai Rp50.000. Sekarang ini posisinya masih stabil saja. Kalau ternyata nanti 2 hari atau 1 hari menjelang idulah akan kata kebutuhan harga-haga kolonjak, antisipasi dari dinas? Kalau saya begini ya, antisipasi dalam artian itu stok ya. Stok yang penting stoknya kan cukup ya. Nah, itu yang kami pantau. Justru kalau stoknya itu berkurang, itu biasanya akan berkecolak di harga semakin naik gitu ya. Tetapi kalau stoknya cukup, harga naik, itu biasanya itu. Biasanya tadi, stok seperti biasanya itu nggak ada berkurang ya. Tapi permintaan ini banyak, otomatis akan naik harga. Nah, tetapi nanti kalau sudah terlewati dari hari-hari raya ini, akan turun lagi. Kalau saya sih dari segi pantauan kami ini, dari segi stoknya saja. Yang penting stoknya cukup. Kalau stok cukup, ya cukup. Dan maksudnya itu tidak ada berkurang. Termasuk kayak ayam. Nah, kemarin saya dapat informasi, ayam ini harganya naik karena pakanya naik. Nah, saya dapat informasi, tapi kemarin kan ada virtual ya, virtual meeting dengan dinas peternakan provinsi. Nah, sekau dan kota itu membahas masalah harga pakan. Karena dikeluhkan dari para peternak ini harga pakan. Sementara itu, Kepala DP3 Tarekan Elang Buwana mengatakan bahwa harga ayam di kisaran 38 ribu per kilogram terjadi saat stok ayam berlebih. Sebab pihaknya saat itu menghitung kebutuhan ayam dalam kondisi normal, namun karena pandemi membuat banyak warung makan tutup. Di sisi lain, dalam kondisi seperti ini membuat harga jagung dunia naik sehingga membuat komposisi pakan ternak yang 50% dari jagung pun menjadi meningkat. Sehingga dalam hal ini, peternak mengalami kesulitan. Kenaikan pakan ini berdampak pada kos produksi ayam sehingga membuat harga ayam juga meningkat. Elang mengatakan, jika pihaknya banyak menerima keluhan dari peternak ayam, namun jika pihaknya menaikkan serapan maka akan menjadi inflasi. Yang namanya patan ternak itu kan komposisinya lebih daripada 50% adalah jagung. Sementara jagung harga jagung dunia naik. Nah kita ini masih, untuk kebutuhan jagung masih banyak, masih impor ya. Ada beberapa memang impor di sampingan produknya sendiri, tapi impor nggak sementara, jahat-jahat jagung dunia naik, maka mempengaruhi harga patah. Yedidah Pak Kondo melaporkan.